Ya, saya yakin dan percaya tidak ada di kapas. Karena ketika orang menjadi kapitalis, ada faktor ini akan mempengaruhi, elu-elu gue-gue, kata orang Jakarta. Tetangga, tidak kenal, tetangga. Dia fokus kepada kepentingannya sendiri. Kalau saya kepentingan saya, saya akan kapitalisasi. Tidak boleh orang lain masuk. Kalau saya misalnya punya satu usaha tertentu, tidak boleh orang ikut itu. Dan itu bukan Pancasilaik. Seorang yang Pancasilaik sediati adalah bagi yang beragama muslim, dia mendirikan sholatnya dengan benar. Itu baru Pancasilaik. Tepuk tangan. Bagi yang Kristen, ketika dia mengatakan dirinya Pancasilaik, adalah ketika dia every time, every day, dimana ada waktu, dia selalu mengambil waktu untuk bersaat tegur. Dan begitu juga dengan pergama-pergama lainnya. Ketika orang mengatakan dirinya Pancasilaik, dia selesai dengan dirinya sendiri. Next. Nah, Pancasila itu ideologi negara. Dia menjadi nafas, menjadi ruh, menjadi asas kebersamaan, semangat kekitaan, ada gotong royong di dalamnya. Dan saya terima kasih, terus terang Bapak Ibu, kalau enggak karena gotong royong yang diberikan oleh Bapak Ibu, saya enggak akan punya panggung untuk bisa bersuara tentang kebutuhan Kalimantan Tengah. Tengah tangan dulu buat Bapak Ibu. Saya enggak akan duduk menjadi anggota MPR RI, saya tidak akan duduk menjadi anggota MPR RI, dan saya tidak akan bisa menggunakan mulut saya yang lantang untuk menyuarakan apa yang perlu dan penting untuk menjadi perhatian pemain kapusan. Next. Saya cepat-cepat saja. Nah, kalau undang-undang dasar adalah bagaimana mengatur organisasi, bagaimana mengatur lembaga negara, hubungannya dengan antar lembaga dan lembaga negara dengan masyarakat. Dan perjalanan undang-undang dasar 45 membuktikan bahwa Indonesia sekali lagi diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa tanpa pernah bertanya Eh, apa agamamu? Eh, apa sukumu? Eh, dari mana engkau berasal? Hanya tiga kata. Merdeka atau mati. Undang-undang dasar di klik. Next. Saya enggak perlu dijelaskan ini, nanti bisa sok kopinya diminta kepada saya. Next. Nah, NKRI. Ayo, sekarang saya ingin pukingkan ya. Kita sama-sama. Kalau saya katakan NKRI, Bapak Ibu jauh, harga mati. Satu, tiga. NKRI. NKRI. Stop. Yang di sini jangan ngomong. Saya mau dengar suara yang di sini. NKRI. Mantap. Di sini katanya tadi mahasiswa fakultas suku. Saya pernah mengajar ke STHH Tanggung Bungai Palangkaraya. Luar biasa. Bapak Ibu, banyak yang guru di sini boleh angkat tangan. Jadi guru? Eh, bangga jadi guru. Kalau guru lupa muridnya. Tapi murid gak pernah lupa pada guru. Saya kemiring ke Kalimantan Tengah. Banyak yang bilang, Bu, saya mahasiswa ibu. Oke, kamu jadi tim sukses saya ya. Gratisan saya punya tim sukses. Bangga menjadi guru. Saya cuma mengatakan, anak-anakku, Satjarah Hukum, nanti lulusan dari STIH, Polang Kapuas Pak ya. Nah, semangat terus. Orang hukum itu, kata Pak Ben. Waktu itu saya mau jadi dosen dan melamar di povertis dan tidak ada sit karena mematih di buka untuk itu. Pak Ben berbicara kepada saya. Aduh, Satjarah Hukum. Memang mama susah hidup. Gak tahu, Pak Ben. Bawah, saya mengharap dengan Satjarah Hukum, saya bisa jadi anggota MPRL. Right? Jadi, jangan dilihat dari luarnya. Tapi bagaimana kita open mind? Saya mau katakan, harus open mind. Punya pikiran yang terbuka. Bahwa diri kita merasa selalu kurang dan kurang. Kita haus dan lapar dengan ingat mengetahuan. Tapi apa? Bagaimana kita juga punya open heart. Punya hati yang terbuka. After, setelah itu, kita harus open mind. dieksekusi dalam tindakan nyata. Untuk mewujud nyatakan bahwa pikiran kita dan perasaan kita kita wujud nyatakan dalam tindakan. Next. NKRI satu negara kesatuan dari berbagai pulau. Dan kita melihat bahwa selanjutnya adalah Bineka Tunggalika. Ada yang tahu Bineka Tunggalika apa maknanya? Berbeda-beda tetapi tetap sejauh. Itu katanya. Dengan keberagaman yang ada saya tidak menguraikan bagi lanjut. Bagaimana dimulai dari diri sendiri terutama anak-anak muda sekali lagi jangan pernah merasa rendah diri ketika menggunakan produk Indonesia. Bapak Presiden Jokowi pakai sepatu produk Cibaduya. Tidak pernah ada yang di sini. Ya. Nah kemudian bagaimana kita juga mencintai apa yang kita miliki. Bapak Ibu saya mau ceritakan beberapa waktu terakhir sejak 1 Oktober dimanapun saya selalu ngomong saya baru menyadari apa itu artinya cinta. Maksudnya lebih dalam lebih luas lagi. karena saya berpisah dengan orang yang saya sangat cintai. Oleh karena itu sekali lagi ketika kita cinta Indonesia jangan pernah berpikir untuk kita berpisah dengan Indonesia yang kita cintai. Di awal bagaimana kita menisipilkan gini bahwa kita memandang saudara-saudara kita walaupun tidak saudara kita adalah bersaudara. Sekiranya ini yang saya sampaikan selanjutnya saya akan lebih senang jika ada tanya-jawab atau dialog yang bisa membangun kita dan di luar konteks ini pun barangkali ada saran pendapat atau kritik yang boleh disampaikan karena sekali lagi walaupun saya di komisi 1 saya ada di badai legislasi yang sangat strategis dan saya belajar banyak undang-undang di sana. Dan kemarin Pak Bupati juga titikkan saya untuk bagaimana memperjuangkan pelatang berpindah. nah membakar ladang maksudnya maksimal 2 hektare itu boleh untuk dibakar tetapi harus ditawar itu akan senyata wal dalam undang-undang lingkungan hidup dan mungkin saja dalam undang-undang yang akan menjadi Omnibuslo mungkin asing buat Bapak Ibu Omnibuslo adalah bagaimana merantifikasi dari 74 undang-undang tentang ketenagaan kerjaan dan UMKM itu harus disatukan. Ada satu negara memang yang sudah berhasil itu adalah Irlandi tetapi memang itu menganut paham Anglo-Saxon tetapi apapun itu adanya kalau ini berdampak lebih baik untuk Indonesia yang lebih maju kenapa kita tidak dilakukan? Siapa kita? Siapa pemimpin bangsa? Bila itu Pekwanidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kita beriap berseri lagi yang beriap kepada Ibu dan Bapak dalam kesempatan ini saya akan memberi kesempatan kepada tiga penanya dulu kami sampaikan ke Ibu bahwa selain mahasiswa bahwa pelajar juga ada para sesungguh kita dari penari rawan PNS yang hadir pada hari ini ada juga rekan-rekan PNS saya masih aktif kami beri kesempatan kepada mahasiswa dulu kemudian ke Purnanerawan PNS atau pensiunan PNS dan satu pelajar pelajar ya ya silahkan dari mahasiswa dulu atau dosennya oh silahkan Pak ya dari dosen sekolah tinggi ilmu hukum kola kampus silahkan Pak terima kasih yang mengenai Bapak Bapak Bupati Kampas Bapak perkenalkan rama yang terungguh ibu ikan-kagi Bapak 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 Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. DJ, nama saya Wat Kono. Kaket Ketirikan Sri Purnahirawan Wat Kono. Kami memadili sekolah tinggi untuk Kuala Kapuas dan sekarang di bawah anak-anak gitar, mahasiswa, mahasiswi sekolah tinggi untuk Kuala Kapuas. Kami merasa bangga bahwa pada hari ini dilaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan demi tegaknya negara keseluruhan Republik Indonesia. Ternyata tadi juga disampaikan di lapangan bahwa balik saja susah. Apalagi yang namanya tempat pilar Pancasila, tempat lima yang kait di bidika bagaimana cara menginternafiskan dalam hidupan saya. Jadi, untuk itu saya kami mohon kepada Bapak Kepati Kapuas, Bapak Alibu, Alindani, supaya kegiatan seperti ini kalau disaksikan tidak dilaksanakan. Karena mau maaf Bapak, bahwa masyarakat di depan kita, anak-anak kita, ada yang belum tahu tentang empat pilar kebangsaan. Ada yang belum tahu. Dan izin kami mohon doa resmi dari Bapak Kepati, dari Ibu hari-hari bahwa setelah tinggi yang cukup Kepala Kapuas, sekarang kampusnya tidak di depan setimu. Kami mohon doa resmi dari Bapak Kepati, supaya setelah tinggi yang cukup Kepala Kapuas menjadi besar binatangku sendiri. Karena itu juga benuk-benuk. Karena itu juga benuk-benuk. Untuk itu, sekalipun sosialisasi kepadakan anak-anak kita, nanti tahun depan yang lulusan kita harus bekerja. Yang juga bisa ingin menjalankan kebanyakan seketalannya lahir. Karena baktok ekonomi orang-orang lain untuk jauh jalannya. Silahkan kuliah di sekolah tinggi dan hukum Kepala Kapuas. Depan jenimu. Depan jenimu. Itu untuk pertanyaan saya. Ijin pertanyaan saya. Laihkan apa saja untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi tentang tempat mulai. Terhadap generasi juga. Terutama para mahasiswa, mahasiswi, dan anak-anak kerajaan. Pertanyaan saya. Laihkan apa saja untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi tentang tempat mulai terhadap generasi muda. Terutama anak-anak kita, para mahasiswa, mahasiswi, dan anak-anak kita, para mahasiswi. Itu saja yang akan disampaikan permohonan dan pertanyaan. Mohon maaf apa terhadap hal-hal yang terkena di Bapak-Bapak dan Ibu Syariah. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Wartono. Selanjutnya, Pak. Ya, mohon singkat. Karena ini hari Jumat, Pak. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Maaf, tidak banyak masa pasti. Terima kasih kepada kedatangan untuk hari ini. Dan langsung memberikan sosialisasi dan hal-hal yang berkenan dengan kehidupan perpaksaan bernegara ini. Setelah saya mendengar apa yang dipaparkan atau yang disosialisasikan berkenan dengan undang-undang dasar 1945. Akhir-akhir ini, kabarnya NPR mempersiapkan untuk kembali merevisi undang-undang dasar 1945 itu. Menolong-undang dasar 1945 itu di revisi. Sekarang, kita revisikan lagi. Berantai, saran saya kalau sulit-sulit aman, kembali saja kepada undang-undang dasar 1945 yang aslinya. Terima kasih, Pak. Banyak selamat. Satu lagi, silahkan dari pelajar. Oh, dan lihat. Silahkan. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya menjawab dari Pak Wartono bahwa perlu katanya sebulan sekali untuk sosialisasi kegiatan seperti ini. Nah, saya mau sampaikan kami di DPR RI, MPR RI bersama dengan DPD RI itu sudah mengagendakan bahwa kami akan membuat regulasi bersama untuk di sekolah-sekolah itu para guru tidak, kalau kami secara terus menerus Pak mungkin memang kami ada program dari MPR itu setiap legislator dalam setiap tahun itu harus mensosialisasikan ini kurang lebih lima kali dalam setiap tahun. Untuk apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah seperti yang Bapak sampaikan, kita krisis rasa berbang saat kegiatan. Nah, jadi yang kami rundikan bersama adalah mengimplementasikan ini di sekolah-sekolah melalui pendidikan. Nah, pendidikan kalau dulu ada pendidikan moral Pancasila, kemudian ada PKM, saya tidak tahu dengan kurikulum 13 ada PPKM. Nah, tetapi untuk jam dan durasinya, Menteri Pendidikan juga, jadi kembali begini Bapak Ibu, kenapa saya katakan kita mesti open mind, open heart, open will, tidak lain dan tidak bukan adalah setiap kita, terutama ini, semua yang di ruangan ini, ketika mendengar penjelasan dari saya, apa yang diterima sama input yang Bapak Ibu terima. Tetapi ketika Bapak Ibu mengeluarkan action dari hasil pencernaan dari hasil perenungan, pasti berbeda dengan Bapak. Jadi, bagaimana pendidikan yang berbasis karakter, itu lebih diutamakan. Nah, kepada para mahasiswa, kami dari para legislator yang tergabung dari DPD dan DPR RI, itu sudah bersepakat, bahwa memang nanti kita akan bersama-sama pergi ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan Ibu. Dan, oleh karena itu, kalau tadi beberapa kali Bapak Ibu pernah mendengarkan sosialisasi ini, yang menjelaskan tentang ini secara titik, saya tidak memakai itu. Saya akan lebih memakai kepada sesuatu yang menyentuh kehidupan sehari-hari, dikaitkan bagaimana rasa berbangsa dan bangga kepada bangsa Indonesia. Itu juga lebih penting. Kemudian, pada Bapak J.S. Lamot, saya sampaikan bahwa betul, Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali, Pak, direvisi. Pada tanggal 19 Oktober 1999, kemudian tahun 2000, pada tanggal 18 Agustus, kemudian 9 November 2001, dan yang terakhir tanggal 10 Agustus tahun 2012. Nah, ada muncul inisiatif dari kawan-kawan, terutama unsur pimpinan di MPR RI, mau mengamankan demen Undang-Undang Dasar 1945. Terutama, tentang bagaimana, tentang masa jabatan presiden, dan apakah itu 2 periode atau 3 periode, atau 2 periode dengan 1 jabatan 8 tahun, sehingga ada 16 tahun di 2 jabatan ini. Tetapi kembali lagi, 2 periode jabatan, tetapi kembali lagi, Pak, saya informasikan Bapak-Ibu semua, bahwa ini akan kembali kepada partai politik masing-masing. Nanti ketika ini akan, kita duduk bersama, kalau memang, dan juga tentang pemilihan presiden dan wangnya presiden, ada yang menisiasi untuk kembali dipilih di MPR. Nah, tapi ada yang kontra juga, bahwa ingin pemilihan itu tetap langsung, sehingga pemimpin lebih dekat kepada masyarakatnya. Nah, saya juga ingin menyerang aspirasi, pada saatnya kita ingin terpercaya, bahwa sebenarnya pemilihan langsung jauh lebih baik, asal regulasinya diatur lebih ketat. Kemudian yang berikut, tadi Ibu Wahyu, bagaimana sih posisi sosialisasi 4 pilar itu, diantara 4 itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan BNK Tunggal Ika. Dia merupakan satu kesatuan, secara bersama-sama, 4 konsensus dasar. Nah, inilah yang menjadi ruh, napas kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, oleh karena itu, saya mau sampaikan juga, saya ada titipan kepada Bapak Ibu semuanya, tentang bagaimana memelihara semangat kekitaan, semangat kebangsaan, ada pantunya. Jangan suka duduk terlena, lebih baik kita bekerja. Jangan suka saling menghina, supaya terjaga keutuhan bangsa. Hujan turun topan melanda, patah satu anak tangga. Meskipun kita berbeda-beda, hidup rukun harus terjaga. Nah, oleh karena itu sekali lagi, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan BNK Tunggal Ika adalah 4 konsensus bangsa yang harus selalu disuarakan oleh semua anak bangsa. Dimulai dari peluarga, kerabat, tetangga, tempat kerja. Ketika engkau benar beribadah dengan agamamu, disana engkau menemukan jati diri, bagaimana engkau juga boleh mengasihi sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Saya kira itu kata kunci kita semua. Terima kasih. Baik, masih ada satu lagi, masalah keturun yang disampaikan oleh Pak Mbak Bapak Diselahan, Bapak Bupati. Baik, langsung saya jauh. Pak Mbak Bapak Dinas Pendidikan, mulai sekarang carikan di mana lokasi yang tepat. Nanti kita bantu. Beli tanahnya, kemudian bangun tutupnya. Nanti sistem HIPA. Kalau tidak tahu, tahun 2020, 2021 harum. Jadi Pak Warnia, kita kalau tidak diturutin. Ya Pak Warnia. Ya, ini, takut. Jadi tanggung jawab disini, takut. Gak ada lagi yang saya, ya Pak Warnia. Bila perlu ambil sebahagian dana rumah nyebatan, drop lagi dana rumah nyebatan. Gak ada lagi. Bapak Ibu, sudah lima tahun. mau bangun rumah nyebatan. Gak jadi terus. Karena gak tega ngeliat kebutuhan rakyat. Jadi drop lagi. Tahun ini, saya drop lagi. 2020, tidak perlu dibangun lagi. Biar aja gitu. Lebih baik untuk rakyat. Nah, tolong PU, ya. Siap-siap. Biar perlu ambil bagian dari situ. Demikian, Pak. Ya, baik. Biar masih wabati. Kita berhapus. Biar ibu. Ada dua pantunnya tadi. Kemudian, Biar sana wabati. Mengenai apa yang terjadi oleh Pak Warnia. Padahal ini, Bapak Ibu sekaliran. Di samping kanan kita, Banjir hadiah sebetulnya. Nah, karena itu, sebelum nantinya kita akhiri, sebetulnya masih banyak, Bu. Saya melihat anak-anak ada yang ke tangan tadi. Karena ini hari Jumat. Ya. Jadi, sebelum kita akhiri sosialisasi pada hari ini, saya persilahkan kepada Pak Enak untuk mempunyai pemberian dikisan kepada para pelajar, kemudian mahasiswa. Silahkan, Bu Enak, di Klandu. Terima kasih.